Sebenarnya menyesalah panggilan orang tua-tua Yomeling jauhannya ya Yomeling jauhannya ya Yomeling jauhannya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Indonesia? Masih bersama di Christopher Video Channel Kali ini kita akan membahas tentang dunia seni Yaitu seni tato di Indonesia Tapi khusus di kabupaten di situ Bondo Yang punya satu Yaitu sebelah saya Kita lihat dan simak video sebelahnya Oke guys Kita masih tetap di Mr.Punk Video Channel Kita akan membahas tentang satu cewek ini cantik Ibu atau masih muda nih? Masih muda? Masih muda? Belum ibu? Oh belum ibu-ibu ya Belum ibu-ibu katanya Menonak tua? Menonak tua ini ibu menonak tua Ceritanya ini membahas tentang cewek yang ada di situ Bondo Satu terbanyak di situ Bondo Siapa dia? Wek-wek Marle Wow Temu tangan dong Nah ini Ada ya Wek-wek Marle Kenapa sih dinamakan Wek-wek Marle Itu cekan-cekan Masalah ABG sih Nama aslinya kan Wike kan Terus temen tuh lagi Iseng manggilnya tuh Kan harusnya kan Wike? Gitu kan harusnya Wike gitu dan Wike itu rambut? Terus Dia kayak isengan gitu Manggirnya Wek-wek Gitu juga Mungkin Wek-wek gitu Lagi nyaman aja gitu Sebenernya nam aslinya Panjangnya di KTP Ika Yudiana Nah ini baru-baru sebenarnya Ada Marle Ada Marle-nya itu loh Atau mungkin Lu si dia Suka Bapak Marle Bapak Marle Bapak Bo 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 Lahir di kota Susubondo Asli ya Terus Sejak kecil 1998 1999 99 ya? Lahirnya ya? Bukan Pindahnya Lahirnya 89 Tahun 99 Itu pindah ke Surabaya Surabaya Tidak di sana Sudah besar-besar Di sana Oh gitu Ceritanya SD-nya di mana nih? PK-nya Di sini Di Oleang Rada Utara Terus Catrulan Ke Tiga kali ya? Kedua Tidak ke Surabaya Surabaya Berarti Jadi anak Unik Ceritanya Keren gak? Nah Ceritanya ini Mengenai Sekarang Temanya ini Tentang Kalau saya Merecoding podcast Mr. Pang Video Channel ini Yang paling Keren loh Ceritanya ini Yang paling utama Yang paling Jadi aktor terbaik Di situ Bunda Di kota sendiri Nah ini Mbak Wek-wek ini Dia punya Tattoo 3D Bukan tattoo Yang jadul-jadul Contohnya ini Ini Tattoo Ini Lebih banget Sejak kapan Mbak Wek-wek ini Mengenal Tattoo ini Sejak kapan Ini Awal tattoo Tahun 2009 2009 Oh 2009 Kenapa Kok Apa Gak nyesel Ditattoo Di gambar Gak ada Gak ada Mungkin Mempunyai Motivasi Sendiri Untuk Bertattoo Itu Gimana Punya Misi Visi Bertattoo Dari Kecil Mempunyai Jiwa Seni Sia Waktu Kecil Suka Berkis Sampai Waktu Sekolah Terus Terus Udah Gede Lihat Orang-orang Berkati Bagus Berpikiran Pengen Tattoo Terus Kebetulan Juga Teman-teman Banyak Yang Tentu Nah Ini Kebanyakan Pamuk Dari Segit Tattoo Katanya Dibilang Itu Orang Berkriminal Terus Menurut Mbak Wek Ini Apa Pendapat Tentang Orang-orang Di Sekitar Rumah Tetangga Bukan Itu Tentang Kriminal Gimana Itu Kalau Tetangga Sendiri Si Ya Lokom Mereka Enggak Gak Pernah Ada Yang Miring Itu Itu sih di depannya cuman sih aku cocek aja aku ya aku orang lain-orang lain istilahnya itu ya kita hidup memiliki hak asasnya punya punya slogan berarti ya ya setiap manusia sebagai sendiri ya ini mereka yang berpikiran satu itu kriminal itu janganlah berpikiran seperti itu yang kriminal itu orangnya jangan salahkan tatunya nah ini tatu kalau di badan indaknya kok itu berapa banyak sih kita tahu ya ada berapa ya jadi ini tuh ini ya jadi satu dua dua tiga empat lima enam ini bagian titik itu ada enggak satu pertama kali di ini itu satu kecil itu ya ini aja pertama sini 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 di sini sampai kering ya benar-benar biasa pakai serpang ini sederhana menang Dari tatu pertama sampai akhir ada cerita tersendiri ada sebagian yang memiliki makna contohnya nih apa ini tadi nih namanya ini memiliki makna ada cerita tersendiri ya nama mantan Terus, ini ada apa yang dibikiki, ini tulisannya dokumen cerita ya? Ya, ada arti. Ada arti tersendiri. Setiap tattoo yang punya arti tersendiri, ini cerita dari Mbak Wek Wek Nalli. Sekarang, kebutuhan biayanya berapa sih bertato? Saya sih ada sebagian ya, kita tahu gratis sama teman, ada yang kita bayar. Itu gratis loh, itu. Gratis? Gratis, kita tahu yang tinggalin sama paca sendiri dan pakaian. Kita pakaiannya pegang tattoo, coy. Enak kalau begitu, coy. Enak kalau begitu. Kalian nanti berarti berarti. Iya, 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 iya. Kita harus membayar nilai sendirian. Siap, 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 betul. Cuma macam orang tua itu makanya orang sedih yang bermacam-macam ya. Jadi, gimana? Orang tua, kita orang tua sih sebenarnya... Menyesal apa enggak, menyesal apa enggak orang tua? Kalau untuk menyesalnya sih, jangan nangis ya. Ini si hati orang tua sih enggak tahu sebenarnya ya awalnya sih. Jomelin si awalnya ya. Jomelin si awalnya. Jomelin si awalnya. Jomelin si awalnya ya. Jomelin si awalnya ya. Jomelin si awalnya ya. Terus tentang. Pak gained lagi, Nga tentang Tato nih. Alpновh lagi. Pengen masa di sini. Ada di sini, kemarin waktu di Bali. ini nambah tato di temen jadi suminya situ di studio temen ini 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 cover ini cover musik cover kaset ini sebenernya waktu itu rusak ada kerusakan ini cover di pertanian gitu kita melakukan siap 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 nah mengomong di dunia tatu ini biasanya yang tatu itu kebanyakan cowok tapi gak tau lah yang sebelah saya ini cewek khususnya disitu bodoh jarang-jarang juga punya tatu 3D seperti ini membutuhkan biaya yang sangat besar mentang yang sangat kuat repot yang matanya dengan di video misterman channel saya hadirkan semuanya untuk anda ayo ayo nah sekarang tentang bagian manakah yang paling sakit oh no oh no sekarang i i i i i nanti aja tinggal boleh di bawah ini nanti ada Instagramnya ya Instagramnya ini nih nah Instagramnya ini nih ya bisa hubungi langsung ada momen-momen terlindah nggak ditatu contohnya aku dapet gambar ini ah buat satu terus waktu itu terus ada nanti saya bicarakan tentang momen terjelek aja momen-momen momen terbaik ditatu menemukan cinta di sini kan begitu momen aku suka sama dia pengen sama dia kebetulan juga lagi pengen punya tonton yaudah aku aku beralasan punya tata nih padahal yang lainnya pengen deket juga gitu ceritanya udah jadi nama dia nama dia ya tapi dia selesai masa lalu dong mantan di Baseng Kong Kong siya terus momen selama ditatu dulu kadang ditatu ya set 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 pingsan kalau pingsan sih ada yang pengalaman kalau ditatu lagi enak lebih kecuali main HP nggak ngerasain sakitnya bagaimana bahkan sampai ketiduran gitu kan hasilnya terus menyakitkan hati yang pengalaman nggak ngenakin yang kedua itu sampai infeksi itu sakit dan senangnya orang bertatur nah ini di dunia Tato selain Tato di dunia atau persi musik pernah main band sama temen-temen tahu sekarang ini nih sekarang ini status mbak webpack ini seperti apa atau sudah menemukan cinta atau ke sudah kerja dimana gitu loh maaf iya kan mungkin nanti komentar kerja dimana bos kalau begitu kalau berkintang selalu gagal tenang aja nanti ternyata terus status ini kerja nih kerjaan nggak nih kerjanya sekarang sedang merantung di Bali di Bali kerja di tila dirilannya sebagai sebagai ramiaga ya oh gitu ceritanya boleh ya kalau kerja itu pake tergantung tempat kerjanya sih ya ya ah sekian ngomong sama Mbak Wekwek Marle ini Oh apa ya serasa nanti yang di dunia sendiri tattoo ini pasti beranggapan komentarnya akan berbeda-beda nih makanya saya nanti akan kasih tertentu media kalau mau konsultasi tentang bertatu seorang wanita itu bagaimana ya di sini nanti ya nih dunia ini Wekwek Marle sama Mbak Wekwek pandangan masyarakat seperti apa untuk pandangan masyarakat sih ya berani karagam ya ya berani karagam ada yang mereka untuk yang yang paham seni mereka suka Wow itu kan Wow cewek bertato makanya kan Mr. Peng langsung lontak kok ini ya kan ada yang berpesona ada juga ih cewek pakai tattoo ini nih ah pasti cewek nggak bener pasti gini 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 gitu tapi juga ah bertato susah cari kerja gini 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 gitu nggak punya masa depan seperti itu pandangan masyarakat sih bener-bener cuman aku buktikan sendiri yang sampai aja selama ini aku kerja kalau dapat kerja aku kerja kalau pengen kerja aku cari kerjaan dan siap-siapnya sekarang juga ya happy aja sih punya pekerjaan ini cewek yang paling platok kalau untuk masyarakat janganlah jangan mikir yang terbuka-buka ya terbuka menilai orang lain juga yang bertatu itu kriminal nggak punya masa depan bisa-bisa juga kalian yang nggak bertatu kalah memiliki masa depan suatu saat nanti jika orang yang kalian kalian kata-katain buruk kalian bisa kalah dengan mereka yang penuh tattoo wow keren yang ada motivasi Coy motivasi Coy yang ada wah ini saya suka dengan ini ini saya Allah Alhamdulillah baru ketemu sekarang aku pulin beberapa bulan kemarin sampai ke managernya dia dia punya manajer loh jadi manajernya sampai sulit hubungi kira-kira pergi pada sekarang pergi ke Australia udah disampilkan negeri gue tanya kamu yang berita yang terjadi lah oke guys masih bersama Mbak Dertu Mbak bertatu di situ Bondo di Jawa sama di Bani kalau di Jawa ya kebanyakan sih orang-orang itu memandang kita yang itu sebelah mata itu banyak ada juga yang memakrumi gitu kan yang paham sama seni-seni tattoo gitu kan kalau di Bali yang mayoritas itu kan sudah biasa di sana kemasyarakatannya itu banyak yang bertatu disana juga nilai seni tattoo nya itu juga tinggi gitu aku sebenarnya sih nggak nggak terlalu memperdulikan dengan apa kata orang juga sih dimanapun aku berada selagi aku merasa aku nggak ganggu mereka mereka gangguin aku sih ya udah aku nggak mau gimana-gimana aku ya aku gitu kan kembali ke topik yang awal tadi aku memiliki hak sendiri untuk atas diri aku sendiri mau bertatu atau enggak yang penting aku tetap mau jalanin hidup aku tuh sebaik-baiknya gitu aku nggak mau bikin masalah sama orangku aja Oh keren 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 tuh ada motivasi untuk dikilka di sana ini pesannya pesan buah para cewek-cewek yang bertato nih pesan buah para cewek-cewek yang bertato nih Iniарu pesan untuk para cewek-cewek yang bertato tunjukkan kepada orang-orang kalau kalian bukan cewek nakal karena tatu Dengan sikap kalian, dengan semangat kalian yang menunjukkan bahwa kalian ini bisa lebih baik daripada orang-orang yang mencucur kalian itu. Terima kasih. Terima kasih sudah datang di channel Mr.Punk Video Channel. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.